Halo teman-teman investor dan trader, kembali lagi di channel investment idea atau ide investasi. Kali ini saya ingin sedikit sharing estimasi mengenai potensi EISG GCI bila sudah akan melakukan bottom atas koreksinya dari posisi peak di tahun 2022. Kali ini video ini saya akan merevisi video sebelumnya dengan gambar yang sama dan dengan judul yang sama tetapi kali ini saya ingin merevisi bottomnya kembali ke estimasi awal yang saya berikan di awal April 2022. Tonton sampai habis ya, karena saya akan bercerita mengenai kenapa kemarin EISG melakukan koreksinya secara besar-besaran. Dan kemungkinan sektor apa yang akan mendukung bullnya indeks? Sekali lagi saya ingin mencoba melakukan forecastnya mendahului pasar di saat banyak yang masih pesimis dan memberikan warning akan kemungkinan market crash selanjutan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. EISG GCI second half dengan judul sebelumnya. Apakah badai sudah berlalu? Dan kali ini saya ingin melakukan revisi bottomnya. Oke, mari kita masuk. Ini adalah penutupan EISG, posisi penutupan EISG pada 5 Juli. EISG ditutup pada level 6703. Kemudian market capnya turun menjadi sebesar 8,8 triliun market capnya. Kemudian untuk pairnya, untuk posisi April, pairnya berada pada 24,2 dengan PBV 2,1 dengan concept weighted average. Sedangkan per 5 Juli, pairnya berada pada 19,3 kali dan PBV-nya berada pada 1,9 kali. Ini menunjukkan bahwa penurunan EISG itu membuat pair dan PBV EISG jauh lebih murah daripada posisi sebelumnya. Dan perhitungan pair maupun PBV saya mengikuti dari apa yang telah ditulis oleh bursa, yaitu memakai concept weighted average metodenya. Oke, sebelumnya di video sebelumnya, saya menyajikan bahwa saya memberikan EISG, GCI, Sell In May and Go Away, waktu itu target bottomnya berada pada level ini. Antara 6200 sampai dengan 6400. Dimana koreksi EISG menurut analisa saya akan terbatas dikarenakan hanya akan melakukan penyesuaian imbal hasil atas kenaikan 7 days reverse repo. Meskipun sampai sekarang BI masih menahan kenaikan 7 days reverse repo. Dan proyeksi PDB Indonesia yang masih akan meningkat untuk tahun 2022. Nah, ini yang selalu saya dengang-dengungkan. Dari awal April sehingga, ya, jadi saya sudah estimasi sebelum bahkan marketnya jatuh. Levelnya, ya ini dia. 6400,89 berada pada minus 9,89. Dan kemudian level 6200 berada pada minus 13,67. Waktu itu peaknya EISG saya tulis di level 7201. Kemudian kemarin saya revisi, karena peak EISG itu sudah berada dihitung dari peak EISG di 7355. Penurunan ke level 6510 yang sebesar minus 11,48 persen, saya anggap itu sudah mewakili yang saya tadi ini sebelumnya, ya. Karena sudah jatuh di antara range ini. Antara 9,89 sampai dengan minus 13,67. Jadi, sebenarnya sudah masuk ke dalam range penurunannya EISG. Yaitu minus 11,48 persen. Nah, ini penjelasannya. Nah, di mana saya merevisi bahwa saya melihat titik penurunan EISG tidak akan melampaui level 6.700. Ya, alasan saya merevisi sebenarnya alasan fundamental. Karena saya melihat inflasi itu terlihat di tiga bulan awal itu terlihat sangat diadministrasi baik oleh pemerintah. Saya membuat video ini mendahului data inflasi bulan Juni sehingga, ya, estimasi saya, inflasi terjaga dengan baik itu masih menjadi sebuah bacaan pada saat saya membuat analisa ini. Oleh karena itu, saya sedikit mau merevisi target bottom saya. Ya, ini dia target bottom saya. Saya tulis levelnya tidak akan melebihi 6.700. Saya sedikit akan merevisi target bottom EISG saya kembali kepada analisa saya yang sebelumnya, yaitu sell in me and go away dengan target bottom 6.489 dan 6.217. Jadi, saya akuin bahwa saya terlalu cepat untuk mengambil perubahan karena melihat inflasi yang teradministrasi dengan baik. Tetapi ternyata akhirnya inflasi pun tembus ke atas batas psikologis yang diperkirakan oleh Bank Indonesia. Jadi, review saya adalah range bottom-nya akan kembali ke level 6.489 dan 6.217 yang merupakan target bottom saya yang saya buat estimasinya di awal April, nanti saya share videonya, di mana EISG belum melakukan koreksinya. Jadi, tetap saya kembali ke proyeksi head of market saya. Jadi, mendahului pasar proyeksi saya. Kemudian, review sektor. Teman-teman bisa melihat ini adalah review sektor yang sama dengan posisi pada video pada saat 29 Juni, yaitu IDX Tekno itu paling bawah, kemudian ada energi itu paling atas, infrastruktur itu sudah merangkak naik. Ini teman-teman, jadi teman-teman tinggal ikutin aja tipik-tipik warnanya. Basic industry, itu warna hijau, kemudian health, health itu dia berada di sini, di atas nih, health. Ya, IDX health. Dan IDX cyclical, yaitu yang isinya ada CPO dan lain-lain, itu masih pada posisi minus. Kemudian IDX non-cyclical, yaitu consumer goods dan lain-lain, itu berada pada posisi plus ini ya, di plus 8,57 dari konsep year to date. Sedangkan IDX transport juga memang paling besar, dia berada pada level 27 plus 27,02%. Ini adalah pergerakan year to date-nya IISG, atau sektor-sektor yang berada di dalam IISG. Jadi ada apa sih dengan IISG satu minggu ini, yang turun terus selama 6 hari beli turun? Saya coba petakan adalah, kredit default swap Indonesia itu, untuk kredit default swap Indonesia, untuk 5 tahun, itu berada pada posisi 144, pada tanggal 3 Juli. Nanti saya akan coba jelaskan, dan saya artikan apa sih sebenarnya CDS itu. Kemudian inflasi tembus di atas 4%, yaitu ini adalah batas psikologisnya BI. Nanti saya juga gambarkan, karena ini sebenarnya sudah saya prediksi, batas psikologisnya BI. Inflasi tembus di 4,3%, jadi sudah melampaui batas psikologisnya BI. Kemudian, apa sih yang menyebabkan hal ini terjadi adalah, suku bunga Indonesia, yaitu si 7 days reverse repo itu, masih tetap pada level 3,5%. Kenapa BI sangat pede, atau percaya diri untuk mempertahankan? Karena BI sudah menaikkan buffer, kenaikan wajib minimum itu di Maret pada sampai dengan 4%. Jadi GWM dinaikkan sebesar 0,5%, sehingga rumusnya itu menjadi 7 days reverse repo plus 0,5%, yaitu 4%. itu adalah batas di mana bank Indonesia dapat menahan inflasinya. Tetapi ternyata inflasinya kemarin sudah tembus sampai 4,3%, dan diperkirakan inflasi masih akan terus merangsek naik di Indonesia. Ini adalah 7 days reverse repo saya pada 22 April. Teman-teman lihat nih, bahkan saya kasih forecast. Ini adalah ambang batasnya 7 days reverse repo, terus giro wajib minimumnya itu batasnya ada di atas di angka 4, kalau ditambah dengan giro wajib minimum. Jadi, ini adalah pergerakan inflasi yang warna biru, teman-teman. Pergerakan inflasi kemarin ternyata sudah menembus level 4%. Nah, itu yang teman-teman harus pahami. Jadi, sudah menembus batas yang BI jaga. Kemudian, the Fed sendiri, ini adalah posisi di April, saya masih estimasi saya adalah the Fed hanya menaikkan sampai dengan 1%. Ternyata sekarang the Fed sudah menaikkan sampai dengan 1,75%, berarti di sini ya, posisinya the Fed. Dan ada rencana the Fed akan menaikkan lagi sampai dengan 2,5% di tahun 2022 ini. Jadi, the Fed akan menaikkan lagi sebesar 0,75% suku bunganya. Ya, ini keterangannya. BI masih mempunyai ruang untuk menang inflasi per April, karena GWM sudah dinaikkan sampai dengan 50 basis point. GWM itu adalah giro wajib minimum, di mana bank-bank harus menyetor cash tambahan kepada bank Indonesia. Kemudian, 7-day service repo di estimasi saat di bulan April masih mempunyai ruang sebesar 3% apabila ratenya the Fed naik sampai dengan 1%. Dan saat itu saya estimasi kenaikan sampai dengan 1% itu akan terjadi di Mei 2022. Dan memang kejadian ya, naik sampai dengan 1% di Mei 2022. Kemudian, saya estimasi dengan keadaan seperti itu 7-day reverse repo, nah ini yang teman-teman patut sipak. Dari April, 22 April, saya telah memberikan estimasi bahwa 7-day reverse repo akan naik pada bulan Juni atau Juli ini. di mana saat itu inflasi di 2022, ya teman-teman saya sudah estimasi dari April, jadi saat saya memberikan estimasi di April, inflasi di Indonesia itu masih di level 3% kalau nggak salah ya. Ini dia levelnya, posisinya. Kalau yang merah ini sudah forecast. Jadi pada saat saya memberikan estimasi inflasi di Indonesia akan mencapai 7%, level inflasi itu masih berada pada level di bawah 2,5%. Oleh karena itu, saat itu saya memberikan estimasi 7-day reverse repo akan naik pada bulan Juni atau Juli ini. Oke, apa sih itu kredit default swap yang sempat membuat heboh EISG? Jadi, definisinya seperti ini. CDS adalah salah satu alat mudah untuk mengukur atau menghitung risiko suatu negara. Dan CDS itu, sebenarnya CDS itu apa? Jadi CDS itu adalah alat lindung nilai surat utang negara, tapi khusus US dollar currency. Maksudnya gini, Indonesia mempunyai bonds atau surat utang dalam US dollar. Nah, jadi CDS itu adalah alat lindung nilai untuk surat utang negara yang memakai mata uang US dollar. Konsepnya gimana sih, konsep CDS? Jadi, konsep CDS gini. Bila harga bonds negara naik, maka CDS itu turun. Yang artinya, faktor risiko default suatu negara itu turun. Tetapi, apabila CDS itu naik harganya, itu berarti harga bonds suatu negara itu mengalami penurunan. Nah, apa sih yang menggerakkan CDS itu? Ya ini, CDS akan bergerak terdampak dari suku bunga yang berada di US dan negara asal surat utang negara tersebut. Seperti itu. Jadi, kita melihat bahwa The Fed sudah naikin suku bunga sampai dengan 1,75 persen, kalau saya tidak salah. Sedangkan di BI, di Bank Indonesia, Bank Indonesia ini masih menahan di level 3,5 persen. Jadi, pasar melihat selisih risiko di Indonesia sama di Amerika itu sekarang hanya berada di 1,75 persen. Dan, Indonesia terus mengalami angka inflasi yang akan terus mengalami kenaikan sampai dengan 7 persen. Oleh karena itu, pasar worry, apabila Bank Indonesia tidak segera menaikkan suku bunga, jadi, bila Bank Indonesia tidak segera menaikkan suku bunga, diperkirakan, ditakutkan, malah akan terjadi banyak default di Indonesia. Maksudnya default gini, bila suku bunga masih di level 3,5 persen, maka, ini logika simpelnya saya berikan ke teman-teman seperti ini. Bila suku bunga di Indonesia masih 3,5 persen, itu artinya masih akan banyak usaha yang melakukan pinjaman atau menerbitkan surat utang-surat utang yang baru karena bahwa suku bunga di Indonesia itu masih rendah. Tetapi, inflasinya sudah naik. Jadi, ada kemungkinan bahwa usaha tersebut bisa tidak akan berjalan dengan baik. Oleh karena itu, seharusnya pemberian kredit harus sudah mulai direm oleh Bank Indonesia dengan cara menaikkan suku bunga Bank Indonesia menjadi lebih di atas 3,5 persen. Nah, itu kira-kira kenapa CDS di Indonesia itu naik, padahal suku bunga, sorry, bukan CDS di Indonesia, CDS terhadap surat utang Indonesia itu naik, padahal suku bunga di Indonesia belum naik. Karena ada faktor suku bunga US dan faktor suku bunga dari negara asal surat utang negara itu berada. Jadi, kira-kira itu penjelasan simpel saya terhadap CDS, teman-teman. Nah, ini teman-teman bisa lihat, per 4 Juli CDS Indonesia berada pada level 145,33. Per malam tadi, CDS Indonesia kembali naik menjadi 146,52. CDS Indonesia itu kembali mengalami kenaikan, teman-teman. Teman-teman bisa lihat. Jadi, memang ada faktor khawatir yang dilihat oleh investor luar dengan Indonesia menahan suku bunga lebih lanjut. Seperti itu. Tapi sebenarnya memang, kalau teman-teman lihat, ini saya berikan chart CDS, kredit default swap Indonesia, semenjak bulan Juli tahun lalu. Memang grafiknya CDS itu sudah mengalami kenaikan, teman-teman. Dari bulan Juli, sebagai akibat dari antisipasi kenaikan suku bunga di Amerika. Tapi yang membuat lebih khawatir sebenarnya, bahkan teman-teman lihat ya, periode Januari sampai dengan periode Juli, itu CDS mengalami kenaikan pada saat ISG bullish. Tapi yang membuat worry adalah, pada saat kenaikan ISG yang di level ini, adalah diikuti dengan kenaikan inflasi. Jadi penyebab utamanya semuanya itu adalah inflasi. Makanya saya sebenarnya tidak ingin mau terlalu membahas CDS, karena CDS itu adalah bukan alat hedging, atau bukan alat lindung nilai buat saham, tapi untuk suku bunga surat utang negara, di suatu negara yang menerbitkan surat utang dalam bentuk US dollar. Nah, tetapi yang menyebabkan kekacauan adalah, pada saat CDS naik, diikuti dengan kenaikan angka inflasi. Nah, itu ya teman-teman. Jadi, mari kita lihat nanti reaksinya dari BI, saya berikan di sini. Ini adalah sisi fundamental makro, saat saya tulis adalah inflasi masih terjaga di bawah 4%, dan BI sebenarnya sudah mengantisipasi loh, dengan kembali menaikkan giro wajib minimum dengan tambahan 3% sampai dengan September. Kemudian, current account surplus di Indonesia sudah terjadi selama 3 kuartal berturut-turut. Jadi, current account surplus itu lebih seperti current asset, kalau di laporan keuangan perbankan. Jadi, adalah dana cash ready yang bisa dipakai dalam waktu satu tahun. Kemudian, PDB 2022, yaitu masih di atas 5% berdasarkan AMF forecast, dan equity risk premium Indonesia itu berada pada level 6,2%, di mana level pada tahun 2020 berada pada 9,5%. Mengenai equity risk premium ini, sudah saya bahas pada video dengan judul koreksi akan berlanjut, tapi ada BBB, UNVR, ADARO, dan ABNM. Foreign investor view adalah ini yang mereka lihat, equity risk premium, kemudian surat utang 10 tahun, di level 7,6%, saya bilang sudah overshoot, dan credit spread, jadi selisih antara yield US Treasury dan yield Indonesia Treasury. Ini adalah current account surplus, di mana kontribusinya dihasilkan dari kenaikan harga komoditas dan CPO, dan juga call. berikut saya sajikan kepada teman-teman, harga level 10 tahun Indonesia 10 tahun, ini harga levelnya 10 tahun, sorry, saya bandinginnya gini, ini adalah yield Treasury 10 tahun, di mana yieldnya ini mengalami penurunan tajam, dari posisi 3,5% menuju ke posisi 2,8%. Ini mengindikasikan bahwa pelaku pasar di Amerika itu yakin bahwa inflasi di Amerika akan turun apabila the Fed menaikkan suku bunga sampai kira-kira level 2,5%. Ini saya membacanya seperti itu. Ini jadi harga surat utang di Amerika ini sedang mengalami kenaikan dengan ekspektasi The Fed akan naikin suku bunga sampai dengan 2,5%. Kemudian bagaimana? Yield surat utang di Indonesia, ya meskipun CDS naik tajam, tetapi teman-teman lihat, yield surat utang di Indonesia ini mengalami kenaikan hanya sedikit ya teman-temannya, tidak terlalu signifikan. Ini yang berarti bahwa investor masih melihat fundamental ekonomi Indonesia ini kuat. Hanya memang ada sedikit tekanan kepada BI untuk segera bereaksi memberikan kenaikan suku bunga. Jadi ini dia, keterangannya, yield US Treasury yang turun, estimasinya akan ke level 2,5%, mengindikasikan bahwa Fed Fund Rate hanya cukup sampai di 2,5% di tahun 2022, di mana inflasi akan terkendali. Kemudian yield sun, tenor 10 tahun, mengindikasikan mulai adanya inflow masuk, teman-teman. Dan kalau bila sampai 7,6%, yield sun itu saya percaya adalah hanya untuk menjaga selisih dengan US Treasury 10 tahun. Nah kemudian untuk kredit spread, ya teman-teman, kemarin saya buat carta seperti ini. Kredit spread mulai melebar, menandangkan investor mulai meminta imbal hasil yang lebih besar dari market Indonesia. Jadi ini saya nilai imbal hasil yang diminta oleh investor asing. Dia meminta untuk kenaikan imbal hasil. Oleh karena itu, ISG harus turun dulu, teman-teman. Karena investor asing menginginkan imbal hasil yang lebih besar daripada berinvestasi di Indonesia. Ini indikatornya. Seperti ini. Garis trend lainnya sudah tertembus. Seperti itu. Oke. Untuk index move for the second half, estimasinya masih tetap adalah yang saya garis hijau ini. Dan berikut adalah sektor-sektornya. Jadi kalau mau saya bacain, saya estimasi yang akan mengalami kenaikan adalah GOTO, Bank Negara Indonesia, EMTK, Lelang Makota Teknologi, Bayan Resources. Ini yang ada di dalam 10 besar index ya. Dan tambahan dari saya, sektor-sektor lainnya adalah sektor teknologi, energi dan basic materials. Saya masih melihat consumer goods cyclical masih akan naik, tapi hanya akan mengalami terbatas. Dan ada transport dan logistik, juga telekom dan BTS. juga banking dan konstruksi, teman-teman. Nah ini ya tambahannya. Yang hijau-hijau ini yang saya berikan adalah yang saya estimasi akan mendorong kenaikan indeks. Oke. Saya tidak memberikan properti di dalam analisa saya, karena properti akan mengalami tekanan dengan kenaikannya suku bunga di Indonesia. Jadi yang menarik adalah konstruksi ini sudah berjalan duluan, lebih dari kebiasaannya, dan saya juga sudah buat video khusus untuk konstruksi. Nanti saya akan buat video khusus mengenai properti, karena ada hal-hal menarik yang akan saya share dengan teman-teman, kenapa tidak usah takut dengan hutang sektor di konstruksi, tetapi juga jangan terlalu optimis dengan properti di Indonesia. Karena memang banyak youtuber-youtuber lain yang bilang bahwa sehabis boom komoditas, berikutnya adalah boom properti. Tetapi, ya, mari saya akan kasih tunjuk mengapa hal itu tidak akan terjadi dalam waktu dekat ini. Fed fund rate juga diestimasi sesuai dengan analisa saya, estimasinya adalah Fed fund rate akan mengalami kenaikan antara 2 sampai 2,5 persen untuk tahun 2022 ini. Kemudian untuk ya ini dia levelnya, meskipun sempat ada Fed new dot plot nih, Fed fund rate yang baru dot plotnya adalah permintaan pasar untuk Fed fund rate mencapai 3 sampai 3,5 persen untuk di tahun 2022 ini. ini adalah bumpy road atau jalan terjal yang masih harus dihadapi oleh IHSG untuk kembali ke level bullish-nya. Ya, ini dia, saya jelaskan ya, ini di April targetnya sampai dengan 2 sampai 2,5 persen, ini teman-teman bisa lihat, ini adalah dot plot di April, kemudian dot plot di bulan Juni, ternyata Fed fund rate mempunyai target kenaikan yang sampai dengan 3,2 sampai 3,5 persen. Question? Bila ada pertanyaan, silakan tulis di dalam komen, dan disclaimer informasi oleh identitasi, saya saat ini mempunyai posisi pada beberapa saham yang disebut, dan saya tidak terafiliasi dengan perusahaan maupun perusahaan sekuritas manapun. Data yang disajikan adalah data publik yang dapat diakses oleh masyarakat umum. Target price diolah oleh saya berdasarkan interpretasi kami atas data umum yang ada. terima kasih telah menonton sampai akhir. Semoga selalu bisa tetap cuan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai ketemu lagi di video-video berikutnya. Sampai ketemu di video-video